Intro Assalamualaikum Hello my great students Kali ini kita akan membahas soal penilaian akhir tahun Bahasa Inggris kelas 6 Are you ready? Okay, let's start it together Intro Part 1 Choose the correct answer by crossing A, B, C, or D for the best answer Number 1 Nomor 1 Tegal Arum is name of village The leader of village is Tegal Arum Tegal Arum adalah nama desa Pemimpin dari desa yaitu The answer is jawabannya yang benar adalah Yang A, village chief Kepala desa Kalau yang B, king, raja Kemudian yang C, president, presiden Yang D, governor, gubernur Number 2 North Sulawesi is a province A, blah, 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 leads it Sulawesi utara adalah sebuah provinsi Seorang titik-titik Memimpinnya The answer is jawabannya adalah The answer is jawabannya adalah The answer is jawabannya adalah Good yang D, governor Number 3 Can I borrow your pencil? Kata yang tepat untuk melengkapinya adalah Ya, kata tanya yang benar adalah Karena menyatakan tentang tempat Jadi, kata tanya yang benar adalah yang Yang artinya, di mana Kalau yang B, when, kapan Yang C, what, apa, untuk menanyakan benda Kemudian yang D, do Kata kerja bantu untuk Simple presence Yang subjeknya, I, you, we, they Number four Do you mind blah 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 your dictionary for me? Apakah kamu keberatan? Titik-titik Kamu semua pada saya Jawabannya yang benar adalah Yang D, lending Meminjamkan Kita menggunakan kata kerja bentuk ing Karena Setelah kata kerja mine Number five I will blah 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 you to my worship party next Sunday at my restaurant Saya akan titik-titik Kamu ke pesta ulang tahunku Hari minggu depan di restoranku Jawabannya adalah Yang C, invite Mengundang Kalau yang A, announce Mengumumkan Yang B, give memberi Kemudian yang D, explain Menjelaskan Number six Mr. Smith is not feeling well Blah 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 He will come to our party Tuan Smith Sedang tidak enak badan Titik-titik Dia akan datang ke besta kita Jawabannya yang benar adalah Karena ini berlawanan Atau kontradiksi Kita menggunakan Kata sambungnya adalah yang Si But Tetapi Kalau yang A, since Karena Kemudian yang B, because Juga karena Kemudian yang D, so Menyatakan sebab akibat yang artinya jadi Number seven The text above tells the story of blah 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 Perhatikan textnya Di dalam text disebutkan The God called out loudly after him and reminded him of his promise to help him out Oke Nah Dari sini juga Pada kalimat pertama disebutkan The God did as he was up And the fox got on his back and climbed out of the well Nah Di sini jadi ceritanya tentang The answer is About the fox and goat Jadi jawabannya adalah yang B Number eight The God called out loudly after him and reminded him of his promise to help him out The antonym of the underlined word is Yang digaris bawahnya adalah loudly Yang artinya Dengan keras Antonim atau lawan kata dari loudly adalah Softly Yang C Jadi jawabannya yang C Dengan lembut Atau pelan Kalau yang A, small Kecil Yang B, quickly Dengan cepat Kemudian Yang D, hard Susah atau sulit Number nine If goat only had thought about getting out The goat blah 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 have jumped into the well Dalam teks tadi Jawabannya adalah Ya, wooden Yang artinya tidak akan Kalau kita terjemahkan semuanya Jika kambing hanya berfikir tentang keluar Kambing tidak akan masuk ke dalam sumur Begitu ya, jadi jawabannya adalah yang A Number ten The goat did as he was asked And the fox got on his back and climbed out of the well The meaning of the underlined word is Kata yang bergaris bawah disini adalah Climbed out Artinya Memanjat keluar Jadi jawabannya adalah yang C Number eleven Please come blah 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 Otherwise the party will be over Silahkan atau tolong datang titik-titik Jika tidak Pesta akan berakhir Jawabannya adalah yang A On time Tepat waktu Kalau late terlambat Kalau yang later Yang C Nanti Kemudian yang di Then Yang lalu Number twelve Would you mind if I blah 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 To your party? Of course not Apakah kamu keberatan Jika saya titik-titik ke pestamu? Tentu tidak Jadi jawabannya yang benar adalah Come Yang A Number thirteen Today We will go together To our friends Birthday party At Rouse restaurant The antonym of the underlined word is Antonim atau lawan kata dari Kata yang bergaris bawah Nah disini yang bergaris bawah adalah Together The answer is Jawabannya adalah Alone Sendiri Kalau yang A Early Awal Kemudian yang C On time Tepat waktu Kemudian yang D Late Terlambat Number fourteen The synonym of the underlined word is Perhatikan Don't forget to bring a present for me Yang digaris bawahnya adalah A present Jangan lupa untuk membawa titik-titik Ke saya Atau untuk saya Jadi jawabannya adalah yang C C Give Hadiah Ya Number fifteen My uncle is government employees He bla 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 in the mayor's office The answer here is Jawabannya adalah Ya Yang D Works Ini adalah bentuk simple present Untuk subjek he Kata kerjanya ditambahkan s Number sixteen I'll join your birthday party Bla 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 I'm late Saya akan Ikut Atau hadir di pesta Ulang tahunmu Titik-titik Saya terlambat Karena berlawanan Kita menggunakan Kata sambung Atau conjunction But Yang artinya Tetapi Number seventeen Mrs. Wina Bla 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 Lend me Two hundred dollars Please Make a polite request Silahkan diubah menjadi bentuk request Yang sopan Atau kalimat permintaan Kalimat permintaan yang sopan Bu Wina Titik-titik Pinjami saya Dua ratus dolar Kira-kira diisi apa Jawabannya adalah Ya kalian bisa menggunakan Could you Would you Atau would you like to Jadi seperti ini Could you lend me two hundred dollars please Atau Would you lend me two hundred dollars please Or Would you like to lend me two hundred dollars please Seperti itu ya Number eighteen Let's play football in the yard Bla 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 Play football in the yard Because it is raining Ayo bermain sepak bola di halaman Titik-titik Bermain sepak bola di halaman Because it is raining Karena sedang hujan Kira-kira titik-titiknya diisi apa Jawabannya adalah Do not Atau don't Jangan bermain sepak bola di halaman Karena sedang hujan Number nineteen Can you join my worship party tomorrow, Dela? Dela said Tomorrow I will not have activity at all I will bla 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 with my parents Bisakah kamu ikut ke pesta ulang tahun ku besok, Dela? Dela menjawab Besok saya tidak ada aktivitas apa-apa Aku akan titik-titik Dengan orang tua saya Jadi jawabannya adalah Yes, come Datang Number twenty Perhatikan disini ada greeting card Kartu ucapan I'd like to congratulate you on passing your exam I bla 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 You are always successful Nah, kira-kira diisi apa Jawabannya adalah Kalau kita artikan dulu ya Saya ingin mengucapkan selamat atas kelulusan hujanmu Saya titik-titik kamu selalu berhasil Jadi jawabannya bisa dijawab seperti ini Hope Saya berharap Kamu selalu sukses Number twenty-one Number twenty-one What are they bla 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 in the yard? They are playing kites in the yard Kira-kira jika jawabannya disini Menggunakan bentuk sedang Atau Press and continue stand Jadi jawabannya disini Titik-titiknya diisi dengan Doing Jadi what are they doing in the yard? Apa yang sedang mereka lakukan di halaman? Number twenty-two The first step to make coffee is Silahkan Kalian baca teksnya How to make a cup of coffee? Bagaimana cara membuat secangkir kopi? Disitu ada materialnya Ada bahan-bahannya Kemudian ada steps Atau langkah-langkahnya Jadi langkah yang pertama Untuk membuat kopi disini adalah Jawabannya adalah Boil the water Rebus air Now Number twenty-three How many spoons of sugar To make coffee? Berapa sendok gula Untuk membuat kopi? The answer is Two spoons of sugar Dua sendok gula Twenty-four When can a cup of coffee be drunk And enjoy it In the steps above Kapan secangkir kopi bisa diminum Dan dinikmati Menurut langkah-langkah di atas? The answer is Jawabannya adalah After we stir the cup of coffee Setelah kita mengaduk kopi Number twenty-five To whom Was the birthday invitation given? Perhatikan Di atas ada Birthday invitation Ada undangan Ulang tahun Hello my friends On Saturday May Twenty-th Two thousand And twenty-one Come to my birthday party Jadi dari sini Jawabannya sudah terlihat The answer is Friends Teman Ditujukan untuk teman Okay students That's all for today Thank you for paying attention And see you again on my next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih